Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak-anakku kelas 4B yang soleh dan solehah yang sudah ganteng dan cantik-cantik Hai bagaimana kabar kalian hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Oh mas ini microphone tidak bisa nyala Ini usada saja kameranya masih belum bisa nyala anak-anak ya sudah dibawa ke service tempat service laptop gitu ya masih belum bisa juga ini misalnya masih cari tempat yang biar bisa benerin kamera laptopnya tadi ini bayangan aku semuanya sudah sarapan pagi ini sudah 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 Alhamdulillah siapa yang tadi pagi sarapannya nasi sama sayur ada tunjuk tangan yang sarapannya nasi sama sayur Oh banyak juga usada juga nasi sama sayur ya ada yang tadi pagi sarapannya nasi goreng ada Oh enggak ada ada yang harapannya nasi kuning ada yang sarapannya nasi pecel ada enggak yang sarapannya nasi pecel nah ini yang lain yang tidak angkat tangan sarapan apa ini roti susu apapun sarapannya ya ya bisa mengisi perut kalian supaya tidak kosong ya kalau perutnya kosong ya kalian tidak bisa berkonsentrasi ketika mengikuti pembelajaran anak-anak ya penting untuk selamat menikmati kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya tapi coba saya mau benar benar nanya Ustadz ada suaranya putus-putus coba mbak sasa, mbak sasa dengar suaranya usada mbak sasa dengar ya ini kayaknya dari kemarin itu agak error internetnya ini anak-anak mohon maaf ya kalau nanti suaranya putus-putus iya suaranya putus-putus ayo kita berdoa dulu anak-anak ya siap berdoa siap wahid isnaim salasah arbaah siap berdoa tangan diangkat kepala ditundukkan mata dipejamkan uda'ullah jamaatan a'udzubillahimina shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahmanirrahim 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 rabbi isra'ub alhamdulillahirrahmanirrahim radhidu'l-rahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 anakku di hari ini kita akan belajar atau belajar apa ini anak-anak ada yang membaca metrik IPS IPS ya betul ya kita belajar mata pelajaran IPS ya baik anak-anakku hari ini kita belajar mata pelajaran IPS IPS ya nah setelah belajar IPS ini nanti ya kalian nanti bisa tahu ya tentang penampakan alam itu apa saja ya kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan itu apa saja ya kita belajar penampakan alam dan pemanfaat penampakan alam penampakan alam penampakan alam penampakan alam itu yang pertama ada dataran tinggi dataran tinggi ini anak-anak ya kalian bisa menemuinya itu di daerah seperti pegunungan begitu ya nah dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang luasnya berada pada ketinggian 200-600 jadi ketinggiannya 200-600 nah dataran tinggi ini ya memiliki udara yang dingin dan sejuk jadi kalau misalnya kepegunungan begitu lah anak-anak ya itu dataran tinggi ya karena udaranya dingin ya sejuk sehingga ya pada dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan ya oleh petani dan juga peternak dimanfaatkan untuk apa saja ya dimanfaatkan untuk mata pencaharian mereka ya mata pencahariannya petani seperti ya perkebunan ya biasanya di dataran tinggi itu ada perkebunan seperti teh ya kopi kemudian ada perkebunan kina juga ya dimanfaatkan oleh petani ya karena udaranya yang dingin dan sejuk ya nah di dataran tinggi ini cocok untuk menanam teh ya kopi itu cocok ya di dataran tinggi gunungan ini anak-anak kemudian ya pada dataran tinggi ini juga dimanfaatkan oleh peternak ya salah satu salah satunya peternak sapi ya bisa diperoleh ya susu dari sapi perah ya kemudian ya dataran tinggi ini juga anak-anak sejuk dan dingin biasanya dimanfaatkan untuk tempat wisata atau tempat wisata ya ini cocok untuk tempat wisata karena udaranya yang dingin dan sejuk contohnya seperti ya kalau yang terkenal gunung bromo ya kan terkenal ya anak-anak ya terkenal di provinsi jawa timur nah sebagai tempat wisata nah bahkan sudah dikenal mungkin di dunia ya di internasional banyak wisatawan asing atau turis ya ketika belum pandemi itu berkunjung ke ke bromo ya ya karena disana memang udaranya sejuk dingin cocok untuk wisata nah ini dataran tinggi ya anak-anak kemudian yang selanjutnya dataran rendah ini ya adalah permukaan bumi yang berupa dataran yang luas ada 0 sampai 2 di atas permukaan laut kalau tadi dataran tinggi itu 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut nah kalau dataran rendah ini berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter dataran rendah ini seperti disini ya di tempat kita dikediri disini yang tidak di daerah pegunungan biasanya di dataran rendah ini dimanfaatkan oleh banyak sekali orang sebagai mata pencaharian atau tempat bekerja ya baik itu petani peternak pegawai ya karyawan wira swasta ya banyak dimanfaatkan di dataran rendah ini contohnya ya manfaat ya contohnya petani ya memanfaatkan hasil pertanian di dataran rendah contohnya seperti padi ya padi ini kan di dataran rendah ya di dekat rumah kamu mungkin ada sawah ya meskipun tidak di dekatnya gunung ya tapi bisa ya ada sawah bisa ditumbuhi padi ya kemudian di dataran rendah juga ya digunakan oleh petani untuk ya tebu itu anak-anak ya menanam tebu kemudian ada karet ya banyak ya kalau di dataran rendah ini di dataran rendah ini ya di tempat ya kita ini ya di dekatnya kalian kan banyak sawah banyak pohon tebu ya ini kita di dataran rendah kemudian kalau untuk peternak ya biasanya dimanfaatkan oleh peternak itu untuk untuk peternak ayam sapi kambing ya dan lain sebagainya ya bebek ya dataran rendah kemudian pegawai perusahaan ya kalau di dataran rendah kan banyak sekali gedung-gedung bertingkat ya kan yang kerja di rumah sakit di bank di kantor-kantor ya itu berada di dataran rendah ya jadi dataran rendah ini banyak sekali ya mata pencahariannya ini beragam dari petani sampai pegawai perusahaan ya ada di dataran rendah kemudian ya kenampakan alam yang selanjutnya adalah pantai 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 adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut ya kan selama pandemi ini ya banyak sekali ya pantai-pantai masih tutup ya anak-anak ya belum boleh dikunjungi nah daerah pantai umumnya itu landai dan berpasir pasirnya di pantai itu nah mata pencahariannya ya untuk orang-orang yang berada di sekeliling pantai itu biasanya nelayan ya kemudian peternak ikan laut petani kelapa petani garam dan juga penjaga pantai ya mata penjaga di kawasan atau di dekat pantai biasanya ya bekerjanya kalau enggak nelayan biasanya peternak ikan laut petani kelapa sampai penjaga pantai nah pantai ini biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut tadi ya peternak ikan laut manfaatnya pantai ya untuk budidaya ikan laut kemudian untuk perkebunan kelapa dimanfaatkan juga ya di daerah sekitar pantai untuk pertanian garam ya karena garam itu dari air laut ya kemudian ya biasanya juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan ya tempat bersandarnya kapal laut ya kemudian pantai juga biasanya dimanfaatkan sebagai pasar ikan ya kalau kita pergi ke pantai biasanya kita oleh-olehnya kan ikan gitu ya karena memang disana banyak ya banyak sekali ya hasil-hasil yang diperoleh dari orang-orang yang berada di kawasan sekitar pantai sebelum kita ke latihan soal anak-anak ya tadi kenampakan alam ada tiga macam ya ada dataran dan juga pantai coba sekarang saya tanya saya tanya ke mas kian mas kian ya permukaan bumi yang memiliki 100-600 meter di atas permukaan apa tidak dengar saya tanya usah ada putus-putus keluarganya putus-putus ya ustadah ya iya 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 ini sinalnya tadi tentang beberapa nama kanal kamu langsung tulis latihan soalnya saja ya silahkan ditulis latihan soalnya dulu karena suaranya juga putus-putus ini sudah silahkan ditulis dulu latihan soalnya ini Terima kasih. 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 sekali ya bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya untuk peternakan juga bisa ya karena mata pencaharian pada dataran rendah itu beragam kemudian yang ketiga adalah pantai ya pantai dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut pertanian garam dan lain sebagainya sampai sini ada yang mau bertanya ada yang kurang jelas sudah cukup ya sudah cukup sambil menunggu Ustazah Ocah ya Ustazah akhiri dulu ya suhu akhiri dulu nanti kalian boleh ketamaran dia atau boleh minum Ustazah akhiri dulu nanti kita lanjutkan lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai. Sampai jumpa. 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 Untuk menjaga, melestarikan, melindungi hewan langka Itu juga salah satu kewajiban kita Kemudian contoh kewajiban terhadap hewan langka selanjutnya adalah Mendukung usaha pemerintah Dengan cara mengunjungi tempat pelestarian satwa Yaitu Taman Nasional, Kebun Binatang, dan Suwaka Marga Satwa Kalau misalnya, mungkin kalian tidak tahu Kalian hanya pergi ke Kebun Binatang Tapi itu sebenarnya kamu sudah mendukung usaha pemerintah Untuk mengunjungi tempat-tempat pelestarian satwa Secara tidak langsung, kamu itu sudah mendukung usahanya pemerintah anak-anak Jadi kamu bisa Bisa mengunjungi tempat-tempat pelestarian satwa Itu adalah salah satu cara untuk mendukung usaha pemerintah Coba usahanya tanya Ada yang pernah melihat Pemburu-pemburu hewan liar Ada yang pernah melihat Di sekitar lingkungan kalian ada? Ada Mas Alvin, ada Kalau misalnya ada Di nasihati, diingatkan Kalau sudah Ya, kalau sudah Ada di sawah Di sawah itu apa? Memburu hewan liar apa, Mas? Musang Itu diburu untuk diapakan itu? Tahu enggak? Tahu enggak tahu Kita harus menyayangi binatang ya anak-anak Jadi ya Kita wajib Itu sudah kewajiban kita Untuk melestarikan Menjaga Kalau ada memang Di sekitar kalian Yang memang itu Merugikan Ya, bisa Dinasihati dengan Cara yang baik Supaya tidak Melakukan Pemburuan hewan liar Kira-kira Apakah kalian Sudah Melaksanakan Kewajiban Terhadap hewan langka ini? Sudah? Salah satunya Sudah kalian lakukan Atau belum? Ada yang sudah melakukan Ya, kewajiban Kewajiban terhadap hewan langka Misalnya ya Kalian sudah Us, saya sudah ke kebun binatang Us Ya Itu juga sudah Kalian sudah melaksankan Kewajiban itu Ya Kalian pergi ke taman safari Ya Itu juga salah satu Ya Salah satu Kewajiban Kamu sudah melaksanakan Kewajiban Nah itu ya Mbak Mbak Sasa Mbak Sasa juga Sudah ya Sudah melaksanakan Salah satu Kewajiban Terhadap hewan langka Mas Kenji Juga sudah Ya Bagus itu ya Anak-anak ya Selain kalian Bisa mendapatkan Oh iya Bagus itu ya Mas Alpin Ya Sering ke Taman safari Ya Bagus itu Selain kalian Bisa mengenal Hewan-hewan Mbak Ati Kalian bisa mengetahui Berbagai macam Hewan ya Kalian bisa belajar Ya Bisa belajar juga Ya Bisa mengetahui Hewan tersebut Berasal dari mana Ya Nah itu sebenarnya Kalian sudah Ya Sudah melaksanakan Kewajiban terhadap Hewan langka Ya Tapi kalian belum sadar Nah setelah belajar ini Kalian sekarang tahu Oh iya Berarti Kalau saya Ke Kebun Binatan Taman safari Atau Pesuaka Marga Satwa Atau Taman Nasional Ya Berarti Saya sudah Mensukseskan Usaha Pemerintah Berarti Saya sudah Melaksanakan Kewajiban saya Terhadap Hewan langka Nah itu ya Itu tadi Anak-anakku Ya Hak dan Kewajiban Terhadap Hewan langka Ya Kalian sudah tahu Hak kalian itu apa Terhadap Hewan langka Kewajiban-kewajibannya Apa Sudah kalian Pelajari Selanjutnya Selanjutnya Kelatihan soal Ada lima latihan soal Yang pertama Tempat mengamati hewan langka adalah Nomor dua Melestarikan hewan merupakan tanggung jawab siapa Nomor tiga Hewan langka memiliki titik-titik untuk dirindungi oleh masyarakat Nomor empat Sebutkan dua contoh hak kita terhadap hewan langka Nomor lima Sebutkan dua contoh kewajiban kita terhadap hewan langka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.